Welcome back to my channel, oke kembali lagi dengan saya Cokislow Oke guys, hari ini kita mengerjakan mobil CR-V Ini keluaran terbaru guys Nah, ini kendalanya itu karena konek kita Memasang aki, oke guys, masang aki itu terbalik ya Dari plus ke min, min ke plus Nah, jadi penyakitnya itu disebabkan karena aki terbalik Jadi dia putus di bagian si kring guys Bagian si kring induk Nah, letak bagian si kring induk itu ada di sebelah kaki Nah, ini Jadi bagi kalian yang mengalami seperti ini Diharap jangan panik, oke Kita bisa kerjakan sendiri Dan tidak perlu kita manggil orang bengkel untuk rumah Oke, cukup kita kerjakan sendiri Udah pasti 100% penyakitnya berada di si kring induk guys Nah, oke kita langsung kerjakan aja Oke guys, let's go Oke guys, kita mengerjakan mobil CR-V Nah, ini gejalannya karena kenek ya Kenek, masang aki terbalik guys Jadi, kita cek si kring induk ya guys Oke, nah ini kita pakai testbed yang banyak Oke, normal gak Bagian ini guys Nah, ini ada iPod Nah, ini Ini kita cek sama ini kita cek ya Nah, ini harus ada strom standby guys Ini harus ada strom dan ini wajib ada strom di duanya Oke, nah ini Ini namanya skrixo guys Ini ada strom Ini ada strom Lalu dia mengalir ke sini guys Nah, ini Dari sini Oke, nah kita cek dulu Kita lihat Atau strom atau tidak Ini ada guys Oke, ini ada strom Nah, api ya Nah, oke guys Ini gak ada strom Jadi, ini ada Ini gak ada Nah, ini Penyakitnya guys Nah, ini penyebabnya adalah Karena masang aki terbalik guys Nah, bagi yang mengalami seperti ini Jangan panik ya Karena penyakitnya simple Ini Lalu kita Ini jalurnya Kita cek ke bagian belakang Nah, ini sama gak nyala Nah, ini sama jalurnya Sama kini, oke Nah, ini ada Ini karena ini ada Oke, nah Nah, semuanya kita cek guys Nah, ini juga ada guys Karena ada yang terbalik guys Oke Nah, yang kita kejakan Kita membuka Pingung 10 ini guys 2 biji Lalu yang ini Kita tarik guys Oke, ini kita tarik Atas Setelah ini Kita jagung Oke, kita lepas dulu guys Pingungnya Oke, lagi Pingungnya kita lepas Nah, ini kita lihat Nah, ini pasti ada yang putus ya Nah, ini kita cek Nah, itu bisa kelihatan guys Nah, itu ada yang putus ya Nah, ini putus guys Oke Oke Nah, lain aman Nah, ini putus Oke Nah, ini tidak perlu ganti ya Cukup kita buka Mika bagian putihnya itu Lalu kita solder guys Oke Let's go Sampai jumpa Sampai jumpa Nah, oke guys Sudah terlihat Nah, ini Ada yang putus satu Oke Kita lihat Oke, sebelum kita solder Kita kerik dulu Dengan tater Agar Penempelan soldernya Sangat kuat guys Sebab ini strum induk ya Dia panas ya Kalau kita kurang kuat Solderanya Bisa menyebabkan Putus kembali guys Oke Kita siapkan ya Solder dengan timah guys Huh Terima kasih Selamat menikmati Oke pelan-pelan kita solder bagian yang putus guys Oke kita solder lagi sebaliknya Oke kita solder lalu kita pegang-pegang ya untuk meyakinkan bahwa solderannya kuat guys Ini ke putihnya kita masukkan kembali guys oke Lalu kita pasang guys Oke guys nah sudah normal Nah kita coba sebelahnya nah ini tadi tidak nyala ya tidak ada arus drum oke nah ini ada semua arus drumnya nah ini yang dinamakan sekring induk guys nah ini pusatnya sekring di sini semua guys Jadi kalau ini tidak ada strom ataupun arus masuk listrik nah otomatis semuanya hilang semua guys Oke guys kita rapikan lalu kita tes nyalakan oke guys Oke guys kita coba nyalakan oke Nah oke jadi bagi yang punya masalah ketika siapapun yang terbalik kalau pasang kaki ya min ke P plus ke min nah itu udah 100% itu masalahnya di sekring induk Nah sekring induk itu putus Oke jadi bagi kalian yang punya permasalah seperti itu diharap jangan panik Kalau bisa ya jauh usah panggil orang bengkel untuk kita kerjakan aja sangat mudah guys Itu cuma kita butuh solder aja karena kalau kita memanggil orang bengkel itu biayanya lumayan mahal ya Jadi cukup kita kerjakan sendiri di rumah oke guys nah sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton